Al-Fatihah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Ini adalah pelajaran adab Yang diajarkan oleh para sohabat Tidak pernah mereka mendahului Allah dan Rasulnya Berbanding terbalik dengan para ahlul bid'ah Yang mereka seringkali mendahului Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan Mereka buat-buat Mereka amalkan Mereka kerjakan Mereka tentukan amalnya Nah kemudian mendengarkan jawaban para sohabat yang seperti itu Rasulullah SAW mengatakan Bahwa gibah itu adalah Engkau menyebutkan keburukan saudaramu Yang dia tidak suka apabila keburukan tersebut didengarkan oleh orang lain Maka itu adalah gibah Itu yang dimaksud dengan gibah Kemudian para sohabat mengatakan Bagaimana apabila yang disebutkan Apabila yang kami sebutkan Ternyata memang ada Dan sesuai dengan apa yang kami katakan Maka Rasulullah SAW mengatakan Kalau ternyata benar apa yang kalian katakan Maka kalian telah menggibahnya Itu namanya gibah Dan kalau tidak Tidak sesuai dengan apa yang ada Pada kenyataan Maka itu namanya engkau telah memfitnahnya Itu namanya fitnah Jadi jelas Bahwa definisi gibah Itu adalah membicarakan keburukan Sama dengan membuka aib Itu namanya gibah Membuka aib yang orang tersebut tidak suka Apabila keburukan atau aib tersebut Diketahui oleh orang Dikruka akhoka bimayakroh Membicarakan seseorang Yang seseorang tersebut tidak suka Apabila perkara tersebut Dijadikan bahan pembicaraan Apalagi disebarkan Dan gibah itu dosa besar Sama dengan memakan bangkai daging saudaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fakarih tumuh Kalian pasti tidak menyukai Pasti membenci Tidak ada orang yang menyukai Memakan bangkai daging manusia Apalagi saudaranya sendiri Lalu bagaimana dengan orang-orang yang Mendakwahkan pemahaman Dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang Apakah membantah Membongkar pemahaman-pemahaman Yang menyimpang tersebut Termasuk membuka aib Maka Jawabnya itu bukanlah Ribah Bukan ribah yang dilarang Itu bukan aib Karena yang bersangkutan Terang-terangan mendakwahkan Dengan tujuan Agar kaum muslimin ini Meyakini apa yang mereka dakwahkan Apa yang dia dakwahkan Maka membicarakan masalah yang seperti ini Bukan termasuk ribah yang dilarang Dan memang harus disebutkan Harus diluruskan Agar kaum muslimin ini selamat dari Pemahaman dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut Apalagi sampai berdampak kepada pengkultusan Bahkan sampai dijadikan tempat untuk meminta-minta Apakah dengan seperti itu kemudian dikatakan Kita merendahkan orang tersebut Ketika membongkar Meluruskan pemahaman-pemahaman Keyakinan-keyakinan Yang menyimpang tersebut Apakah dikatakan kita telah menghina Melecehkan Tentu tidak Tidak Kecuali terang-terangan Merendahkan Menghina Dan melecehkan Maka itulah Yang dilarang Kalau hanya membantah penyimpangan Maka bukan merendahkan Kalau membantah penyimpangan Dikatakan merendahkan Maka tidak akan ada ulama yang menulis buku Menulis kitab Untuk membantah pemikiran-pemikiran Ulama lainnya yang Dinilai hujahnya tidak sahih Yang menyimpang Tidak akan ada bantahan-bantahan Terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang Pemikiran-pemikiran yang sesat Dan kalau dibiarkan Tidak dibongkar Tidak diluruskan Maka semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang Pemikiran-pemikiran yang sesat Keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan sesat Itu akan tumbuh dengan subur Bayangkan Seorang dosen Di Universitas Islam Negeri Menulis desertasi Yang melegalkan hubungan biologis Tanpa ikatan pernikahan Diklaim itu berasalkan dari Hukum Islam Sebagai prinsip Milkul yamin Yang dibolehkan di dalam agama Islam Padahal itu zina Apabila pemahaman-pemahaman Keyakinan-keyakinan yang seperti ini Tidak dibantah Maka berbahaya Berbahaya Apalagi orang tersebut tokoh Dan tidak pula dikatakan Yang mengkritik itu Pasti lebih mulia Merasa lebih mulia Lebih alim daripada yang dikritik Tidak Ya Para ulama Berselisih tentang hukum Membaca basmala Di dalam surat al-fatihah Ketika Solat Termasuk apakah Membacanya dengan syir atau jahir Mereka saling kritik Mengeluarkan hujah Itu hal biasa Hal biasa Mereka tidak merasa Merendahkan Ataupun direndahkan Dan banyak kitab-kitab Para ulama Yang mereka saling mengkritisi Memberikan sanggahan Ya Seperti itu Ada sebuah perkataan Yang dinisbatkan Kepada Imam Asyafi'i Yang beliau mengatakan Kritiklah pendapatnya Namun tetap Hormati orangnya Karena tugas kita adalah Menyingkirkan penyakitnya Bukan menyingkirkan orangnya Ya Nah Kemudian terkait Kritikan-kritikan Terhadap gurus kumpul Ada yang mengatakan Itu ribah Membuka aib Ya Kalaulah itu dikatakan ribah Maka itu termasuk Gibah yang diperbolehkan Karena mengingatkan Kau muslimin Akan bahayanya Keyakinan-keyakinan Khurafat Bayangkan mereka Sampai meminta-minta Kepada gurus kumpul Ya Kami mengkritik Membantah Kisah-kisah Atau cerita-cerita Khurafat tersebut Bukan berarti Kami merendahkan Gurus kumpul Bukan Jangan salah faham Kami ini Mengajak kaum muslimin Yang masih hidup Ayo berpikir Berpikir Jangan hulu Kalau tidak dikritik Tidak dibantah Tidak diluruskan Akan berapa banyak Kaum muslimin Yang nantinya Ketika mereka Memiliki hajat Mereka menyebut-nyebut Nama gurus kumpul Itu sudah banyak Jadi mengkritik Klaim-klaim Gurus kumpul Itu bukan Membuka aib Kalau itu aib Seharusnya disembunyikan Bukan disebarkan Tapi ini disebarkan Didakwakan Dan siapa yang Menyebarkan pertama kali Tentu yang merekam Video tersebut Mustahil orang yang Tidak punya videonya Bisa menyebarkan Dan siapa yang merekam Tentu jamaahnya Yang hadir di majelisnya Mustahil orang yang Tidak hadir Bisa merekam Ya Membuka aib itu Ya Membuka aib itu Misal ada sesuatu Yang tidak baik Tentang gurus kumpul Ya Yang sesuatu itu Ditutup-tutupi Tidak boleh ada yang tahu Malu Apabila kemudian Ada yang mengorek-ngorek Menyebarkan hal tersebut Maka itu namanya Membuka aib Itu namanya Ribah yang dilarang Dan apabila Ada orang Yang berkata sesuatu Ya Tentang gurus kumpul Yang gurus kumpul Tidak mengatakan Sesuatu tersebut Maka itu namanya Fitnah Itu namanya fitnah Ya Mudah-mudahan Bisa difahami Ya Dan ingat Tidak semua ghibah Itu dilarang Ada ghibah Yang diperbolehkan Ada ghibah Yang diperbolehkan Ya Mudah-mudahan difahami Semoga yang sedikit Ini bermanfaat Semoga yang sedikit Ini bermanfaat Dan kita simak Penjelasan Dari Ustadz Syafiq Rizabah Salamah Bagaimana Ghibah-ghibah Yang diperbolehkan itu Ya Semoga bermanfaat Barakallahuikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana contoh Ghibah Yang diperbolehkan Oleh syariat Karena banyak dari tulab Yang masih keliru Akan hal ini Ya Al-Qadhu Laysabi Ghibatin Fisittatin Menceritakan Keburukan Orang itu Tidak termasuk Ghibah Dalam Enam perkara Yang pertama Mutawallimin Wa mu'arrifin Wa muhadiri Mutawallim Orang Yang mengadu Karena divalimin Dia mengadu Antum disini Mahasiswa Ngadu Ke Ustaz Zakaria Mengatakan Ustaz Ada fulan Yang dia Ngambil Ayam bakarana Memulai laporan Ini divalimin Jadi Menceritakan Kevoliman Orang itu Tidak apa-apa Jadi Jangan sampai Difahami Melaporkan Kejahatan Kepada pemerintah Kepada pihak Berwajib Kepada pihak Yang mampu Untuk Memperbaiki Itu tidak Termasuk Ribah Itu Ribah Menceritakan Keburukan Tapi Ribah Yang diperbolehkan Mu'arif Mu'arif itu Memberikan Tarif Definisi Ketika Ngobrol Semua pulang Maka Kalau Untuk melihat Para ulama Ahli hadis Ada yang Mengatakan Hadjassal al-a'mash Hadjassal al-a'raj Amash itu Yang Kurang bisa Melihat Matanya Ahraj itu Pincang Ini kan Keburukan Sebenarnya Tapi Hanya dalam Langkah Ngasih tahu Yang dimaksud Itu Fulan Soalnya Dia dikenal Dengan Gelar ini Kalau dikasih Nama yang lain Takut Tidak Ngerti Ini Mu'arif Antum Kenal Tidak Sama Fulan Fulan Yang mana Fulan Itu yang Dari Jogja Banyak Dari Jogja Kata Dia Fulan Oh Oh Ya Tawana Artinya Menyebutkan Kelebihannya Bukan Menyebutkan Kekurangannya Itu Lebih utama Daripada Menyebutkan Kekurangan Tapi Kalau memang Dia Tidak dikenal Kecuali Dengan Hal Yang ketiga Mu'adhir Mu'adhir Ini Mentahdir Memberikan Peringatan Kepada Orang Supaya Jangan Dekat Sama Fulan Itu Boleh Menyebutkan Hati-hati Jangan Duduk Sama Fulan Fulan Itu Minum Ini Keburukan Fulan Itu Maaf Iaitu Punya Penyimpangan Seks Na'udhu Billah Umpamanya Seperti Itu Ini Tahdir Atau Dalam Urusan Agama Fulan Ini Punya Pemikiran Menyimpan Kita Sebutkan Namanya Fulan Jelas Jelas Kita Sebutkan Baik Kemudian Womujahirin Fiskon Orang Yang Berbuat Dosa Terang Terang Ada Orang Berbuat Dosa Terang Terang Memang Dia Namanya Orang Berbuat Dosa Sembunyi Sembunyi Tapi Dia Udah Tidak Punya Kehormatan Sehingga Digibain Yang Seperti Itu Tidak Apa Apa Kemudian Yang Kerima Apa Jamah Yang Yang Terakhir Itu Yang Yang Keempat Itu Minta Fatwa Minta 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 Tolong dalam memberantas kemungkaran Kalau mutadolim itu dia diolimi Kalau yang keenam ini Melihat kemungkaran Bukan menimpa dia Dia bukan sedang melaporkan kemungkaran orang kepada dia Tapi dia melihat di tempat itu terjadi kemungkaran Fulan ini Memasukkan perempuan Kedalam rumah Kita sebutkan Itu Ngomongin kesalahan orang Atau keburukan orang Yang diperbolehkan Semoga kita bisa memahaminya Jangan sampai kita Libain orang dengan dalih Seperti yang tadi disebutkan Ternyata tidak masuk dalam 6 kategori tersebut Hadha wallah wa'alam sahab